Hai assalamualaikum lur ketemu lagi dengan babang channel bagaimana kabar dulurku semuanya semoga sehat dan baik-baik saja ya di kesempatan pagi kali ini ada lagi TV Slim 29 in untuk TV-nya LG akan tetapi untuk mesinnya mesin China singkat cerita sudah gantian lah ini menurut yang punya mati mati total kita cek ya untuk mati totalnya penyebabnya apa sebab untuk TV itu memang seribu satu macam untuk penyakit istilahnya jadi sama-sama problem mati total tetapi yang membuat bikin mati total itu banyak sekali variasinya begitu lor kita cek untuk yang bikin mati total apa untuk soket soketnya sudah aku lepas semua soket audio video soket gausing soket speaker soket sensor sudah aku lepas semua ini aku tambah untuk coba ya jadi nanti tidak perlu membolak-balik PCB buat Jack AC nya nah mari kita periksa dulu untuk fisik kali-kali ada yang mencurigakan Oh ternyata betul ada ini ada yang mencurigakan nah ini ini kembung lor satu untuk yang lain perubahan fisik tidak ada singkatnya kita balik saja langsung kita cek cek tegangan langkah pertama kita open B plus yang ke arah playback biar tidak terbebani dulu TV itu beban yang paling berat horizontal vertikal menyiapkan sambungan prop biar lebih praktis selektor 250V DC jangan lupa prop siap kita nyalakan lihat AVO yes normal lor naik di 135 untuk spek tabung 29in kisarannya memang disini 135V DC berarti normal dengan keadaan B plus masih teropen di pin playback ya kita matikan sekarang pin playback kita sambung lagi kita nyalakan lagi dengan keadaan tersabung di playback seperti apa yes yes naik normal lagi dengan beban sudah terpasang sudah terhubung lagi tegangan pun masih normal seharusnya TV pun menyala tapi keadaan tabung masih gelap oke untuk selanjutnya nah tadi untuk B plus nya kan sudah terhubung dengan pin playback ternyata keadaan B plus setegangannya masih normal terhubung dengan keadaan B plus setegangannya masih normal tetapi TV belum start untuk berikutnya kita cek sekunder yang lain ya untuk yang bagian ini ini masukkan vertikal sama ke itu penyuntik basis ya terus ini juga ke arah micro control terus yang ini untuk audio kita cek satu persatu untuk B plus nya tadi sudah normal sekarang ke ini satu dua tiga jangan lupa untuk selektor turunkan ke 50V DC 50V DC kita nyalakan yes sudah masuk kita cek kita cek untuk audio sambil lihat avu keluar 10 10.5 untuk micro control 9 10 kurang 9.5 untuk asupan vertikal ini kurang lor harusnya tegangan di 24 ya sekitar 24 sini 24 26 27 itu mungkin tadi ya ada yang kembung-kembung itu nah kita kita ganti dulu elko yang kembung tadi kemungkinan yang menyebabkan tegangan 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 ini drop yang 24 ini 20 menjadikan TV tidak bisa start untuk asupan ke yang lainnya untuk yang micro control normal di 10 tapi semestinya ini ya kurang tinggi juga untuk audio juga kurang tinggi ini padahal untuk B plus normal kita naikkan dulu B plus ya nah B plus normal ini di 135 coba kita rehab dulu ya elko-elko nya kita cek ternyata lor untuk elko filter pertama untuk kakinya yang min ada karat-karatnya lor nah ini mungkin tuh kapasitasnya juga jelek ini karat untuk kepastian ya di cek bisa lewat TSR tapi ini kalau sudah ada seperti ini berkarat perubahan fisik kita ganti saja lah kita pastikan ini sudah tidak normal masalahnya tadi tegangan tidak bisa ke 24 tegangan hanya naik di 20 dipastikan elko ini bermasalah kita ganti untuk ukuran seribu mikro farad 35 volt nanti kita carikan ganti ya terus untuk filter yang kedua nah ini tadi filter pertama kan ini untuk filter kedua ini tadi yang sempat dipandang dari awal sudah kembung nah ini filter yang kedua nah ini di padang dari samping sudah jelas-jelas kembung ini nah ini sudah kembung ini kalau kakinya masih bagus tapi jelas-jelas ini kembung singkat cerita pokoknya filter pertama filter kedua kita ganti baru semua setok yang ada seribu mikro farad 50 volt tidak apa-apa malah semakin bagus untuk tegangannya lebih tinggi kita pasang solder dulu berlanjut selekter AVO di 50 volt DC di 50 volt DC sehubungan untuk pengecekan tegangan rendah ya bukan B plus lagi tegangan di bawahnya kita hidupkan yes sambil lihat AVO ya mulai tadi yang pergantian elko baru dari filter pertama nah ini lor ini normal ini di 24 terus di filter kedua nah ini normal juga yang kembung ini tadi ya untuk filter pertama 24 ini 24 terus tadi yang bawahnya di micro control pada memang anda lihat ditar ini terang saja tadi waktu saya Colok saya hidupkan Bunyi krek lagi lor Menandakan TV ini sudah Star Sudah on ya Untuk switching Ke arah playback nya Terus kita buktikan ya Untuk asupan Tegangan video Jangan lupa selektor 250V DC Kita cek Yang tegangan video Kalau ini naik Mendekati 200 atau 200 Berarti dipastikan TV sudah bekerja Waduh 200 lebih Berarti bagus ini Ini TV sudah bekerja Kita pastikan lagi untuk Heater Pakai 10V AC Heater Heater ini Nah ini Terbaca 5V Lebih sedikit Saya pastikan TV ini Sudah menyala lor Kita buktikan bersama-sama ya Kita buktikan bersama-sama Mari kita lihat ke Cermin Nah betul sekali lor Sudah warna biru itu lor Full Menandakan TV ini Sudah bekerja Kita pastikan Dari belakang tadi Kurang jelas Nah Ini 29 in Ala Gado-gado Casing LG Untuk jeruhan Cina Begitu lor Saya kira Ini sudah selesai Tinggal Berbenah saja Yang terpenting TV sudah menyala kembali Sesuai laporan Yang punya kan katanya mati Nah ini sudah hidup Sudah siap Untuk Berikutnya Tapi saya putuskan selesai Terima kasih Atas perhatian Semoga bermanfaat Sampai ketemu Di video-video selanjutnya Assalamualaikum Salam Soldier